Turhat Indra sebelum bunuh dan perudapaksa gadis gorengan, ngaku kapok. Indra Septiyarman alias Is, 31, pembunuh dan perudapaksa Nia Kurnia Sari, 18, gadis penjual gorengan di Padang, mengaku kapok masuk penjara. Pernyataan tersebut disampaikan Indra sebelum melakukan aksi kejinya, membunuh dan merudapaksa gadis penjual gorengan, saat sedang mencari pundi-pundi uang. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiyarman, IS. Polisi berhasil menangkap tersangka IS setelah sempat buron lebih dari sepekan. Indra Saptiyarman alias IS, 31, tersangka pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat, ternyata sempat mencurahkan hidupnya yang kelam. Curhatan itu diutarakan Indra Saptiyarman kepada tantenya, Suryati, sebelum ditangkap. Diungkap keluarga, pemuda asal Padang, Pariaman itu memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tantem Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Pengakuan si kolor ijo, pelaku pembunuh Nia di Padang, Pariaman Pengakuan Indra Saptiyarman, is, pelaku pembunuh Nia Kurnia Sari, 18, gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman, hingga kini masih terus didalami pihak kepolisian. Hal tersebut lantaran apa yang disampaikan lelaki berkolor ijo, ketika ditangkap itu, selalu berubah-ubah. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiyarman, is. Polisi berhasil menangkap tersangka is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Is pun tak bisa berkutik saat persembunyiannya dikepung oleh aparat kepolisian dan warga. Lelaki berkolor hijau saat ditangkap aparat kepolisian pun kini sudah memberikan pengakuan kepada polisi. Is mengakui jika dirinya sempat meruda paksa korban yang saat itu sedang mencari nafkah berjualan gorengan. Maka tak heran, jika saat ditemukan korban Nia Kurnia Sari dalam kondisi terkubur tanpa busana oleh warga dan aparat gabungan. Kepada polisi, is juga mengaku telah menghabisi nyawa gadis yang bercita-cita melanjutkan sekolah di perguruan tinggi tersebut. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir membenarkan pengakuan tersangka berinisial is ini setelah melakukan pemeriksaan. Pengakuan sementara benar, tersangka melakukan pembunuhan dan ruda paksa, ujar Kapolres Padang Awak Media, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Namun, polisi hingga kini masih mendalami motif lelaki yang ditangkap hanya memakai kolor hijau tersebut. Apakah ruda paksanya setelah atau sebelum pembunuhan? Kami masih dalami, kata dia dilansir tribunewsbogor.com dari tribun Padang menurutnya. Penyidik masih menggali keterangan mendalam dari tersangka is. Karena pengakuan tersangka masih berubah-ubah, ujarnya AKBP Ahmad Faisal Amir juga memastikan, jika seluruh barang bukti yang berhasil diamankan merupakan milik tersangka is. Mulai dari baju, sendal, tas dan barang bukti lainnya, benar semua barang bukti tersebut menjurus pada tersangka is, ujarnya. Barang bukti tersebut, kata Kapolres, ditemukan selama proses pengejaran pelaku. Barang bukti itu ditemukan di hutan dan titik tempat diduga is bersembunyi dengan bantuan K-9 dari unit Samab Tapolda Sumbar, yang ikut melakukan pencarian sampai hari ke-11. Hanya saja, Kapolres tidak bisa memastikan apakah barang bukti tersebut didapat pelaku dari orang lain atau tidak. Kami masih lakukan pendalaman untuk ini, ujarnya. Sebelumnya, is ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Is diduga kuat sosok yang sudah meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan tersebut. Tak hanya itu, bahkan saat ditemukan korban Nia dalam kondisi terkubur tanpa busana. Pelaku IS ungkap sosok lain dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Indra Septiarman alias IS mengungkapkan sosok diduga turut terlibat dalam pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Diketahui, Indra berhasil ditangkap pihak kepolisian di Dikorong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Setelah ditangkap, Indra langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Beredar video pengakuan Indra soal terduga pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Siapa pelaku lain? Tanya seorang polisi lewat Instagram Edgadih Bujang Minangkabau, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Indra pun menyebutkan sosok S yang merupakan orang Jawa. S orang Jawa Pak, terangnya. Pihak kepolisian tampak terus mempertanyakan terduga pelaku lain. Namun Indra mengaku pelaku hanya berdua. Siapa lagi selain itu? Hanya berdua. Kamu jujur nanti punah kamu saya buat, kata polisi. Iya Pak, hanya berdua, kata Indra. Yang mengantarkan kamu ke sini siapa? Tanya polisi kembali. Gak ada Pak, jawab Indra. Diketahui, NKS adalah seorang gadis penjual gorengan berusia 18 tahun yang menjadi korban pembunuhan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. NKS menjadi korban pembunuhan oleh pelaku bernama Indra Septiyarman aliasis. Ada pun motif Indra tega menghabisi nyawa NKS untuk merudah paksa korban. Penjelasan polisi soal pelaku lain. Sementara, pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, NKS, 18, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bisa jadi berkembang lagi tersangka lain. Prematur, bisa jadi ada tersangka lain. Ujar Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, kepada wartawan, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024, di Mapol Res Padang Pariaman. Suharyono menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa 22 orang saksi terkait kasus NKS. Para saksi adalah mereka yang melihat dan mendengar kejadian tersebut. Keterangan para saksi digunakan sebagai alat bukti untuk menetapkan IS-31 sebagai tersangka sebelum akhirnya ditangkap. Pihak kepolisian mendapat beberapa petunjuk yang sedang didalami termasuk bukti-bukti kasus pembunuhan Nia Kurnia Sari menjadi sorotan setelah jasadnya ditemukan dalam kondisi tanpa busana terkubur di tanah. Faisal menyebut di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga di pasok pihak lain. Nantinya akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Pengakuan tersangka sejauh ini masih berubah-ubah, namun kami akan terus mendalami kasus ini, kata Faisal. Rencananya kami lengkapi dulu sekaligus pemeriksaan secara cepat, imbuhnya. Diketahui pelarian tersangka IS berakhir tepat 11 hari usai identitas pelaku diketahui. IS ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariyaman. Pelaku ditangkap sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat oleh tim gabungan Polres Padang Pariyaman dan Polda Sumbar. Sesaat setelah ditangkap, IS langsung digelandang kema Polres Padang Pariyaman.